Intro Yang pertama dari Star 8 Esports vs Sense Indo Siapa yang akan membawa poin hari ini Dan tentunya Mbol berada di midline bersama dengan Mpras Mpras, Indo banget ya Mbol dan juga Mpras Ya bagi kalian semua para pendukung Sense Indo dengan hashtag Sensefly Dan bagi kalian semua yang mendukung Star 8 Esports dengan hashtag Star 8 Bisa Star 8 Bisa Indonesia banget Oh iya kita lihat kol disini Mencoba untuk mencicil-cicil Zekers di arah bottom lane Benar banget Zekers Bakalan melakukan cutting minion Hati-hati ring of order dari seorang kaja itu cukup peril loh Itu listrik bukan petir bukan sebarang petir itu ya Tapi kita lihat sini Star 8 langsung mencoba mendominasi jalannya pertandingan di bottom lane Dan harus kereset ternyata karena terkena mortal foil Tergeser sedikit Bakti-bakti ya di bottom lane Dan sepertinya dari tim Sense Indo sedikit terlambat dan tidak mau melakukan kontes karena cukup berbahaya ya Dimage yang cukup besar dari Selena di early game Dan kita tahu disini berhasil diamankan oleh si Cupu disitu Jungle buff yang diambil oleh tim Star 8 dan kita lihat arrow nya tidak mengenai Zekers Sebel Langsung mengarah ke arah gold buff tapi kita lihat di arah top lane Disini Fredo Berusaha untuk mengharas tapi kita lihat ada Paul yang loncet ke situ dan kita lihat TZ Tapi ada Ocean Ocean Odity masih mencoba untuk melakukan Pok damage ya terhadap soalan TZ dan beratahu Ocean tidak berhasil mendapatkan dan Paul masih berada di garis depan Memberikan damage disana tapi sayang sekali Mpras yang berhasil mendapatkan gold buff Star 8 Kehilangan gold buff di top lane tapi sepertinya Kita lihat disini masih ada damage yang diberikan kepada seorang ball Harasmen terhadap seorang Sin Ya gak boleh kalau dimajuin karena mereka juga belum level 4 Menian daripada ngambil risiko ya Channel Resurrecting soon Tapi di bottom lane Bottom lane yang terlame ya Berhasil mendapatkan jungle dengan ring of order pas sekali disana Ya dan kita lihat disini si Cupu juga Masih dijagain sama Paul disini di arah bottom lane Ya Coba untuk memberikan space kepada si Cupu untuk melakukan farming Kita lihat Sudah ada dua personel dari tim Science Indo Ya Mbol terbuka Vision dan kita lihat disini Mbol Oh di tarik Tapi ada berdasarkan Ocean dan Robo yang seperti yang disini berhasil mendapatkan seorang kajak Paul Tarus mundur Damage terlalu besar di keluarga oleh Science Indo Masih malah lebih ternyata dari Science Indo Dan Tense Disini berhasil di pick off juga Wow Dua hero sudah hilang dari tim Star 8 di menit kedua ini Dan Science Indo tanpa berlama-lama langsung melakukan inisiasi ke arah Tentau Apakah bakal dikontas sama Cupu kan? Anambol menjaga pergerakan dari seorang Cupu Tidak bisa dive in ke dalam Pitlord Dan sepertinya Cupu tidak berhasil melakukan kontes disana Lebih memilih untuk mengamankan diri dia Daripada dia harus kehilangan Tartal Kehilangan Cupu juga Karena Cupu core magic dealer damage satu-satunya disini Ya tapi kita lihat Mbol disini sudah mengarang Masih mencoba masalah Dan Tewa yang menunjukkan seorang Cupu langsung di inisiasi dive in Dan kita lihat Robo Malah seorang Mbol yang masih mendapatkan poin disini Val maju dengan sendirinya Sayang sekali Tapi disini seperti ada seorang TZ yang berada di dalam bus sana Ya setelah disini Masih ditanggungkan divan jelaskannya disitu Bahkan masih bisa balik gak bisa Masih ada damage yang dikeluarkan oleh seorang TZ disini Yes Dan tiga untuk satu poin ini Dapatkan dari kedua belah tim di menit ketiga Ini dari startnya harus mengejar Kita tinggalan mereka dari segi gold dan juga EXP Karena total mereka tadi gak berhasil kontes Ya ini bahaya banget sih Kak Ditanya Dia ngepok damage dari tadi tuh sakit banget di early ya Ya udah dua asis ini didapatkan Dan ada Paul disini langsung seperti ada Uri Kentes menuju ke seorang Mbol dan langsung di follow up dengan cukup baik Asura berhasil mengamankan seorang Mbol Dan Goldbuff objective gaming lagi-lagi dari startnya esports Berhasil mengamankan Goldbuff top lane Hampir dicomot ya sama Leomot disini menggunakan momentumnya Tapi sini lebih cepat Bottom lane kita lihat Masih mencoba diharasmen oleh seorang Minotaur Ya kita lihat disini Kimmy juga dengan Range yang cukup bisa dibilang apa ya Cukup jauh juga Masih bisa memberikan damage kepada teman-teman Star 8 Harus sedikit balik Sepertinya dari seorang Sol Gak boleh terlalu nafsu disini Tapi kita lihat memperas disitu Sudah menggunakan Breath of Motionnya Yang kita lihat sudah ada Paul juga disitu menggunakan Uri Kentes yang berusaha untuk mengharas Leomot Tapi lewat masih bisa balik ke belakang masih bisa mundur Bener banget Dan diam-diam Star 8 sudah mendapatkan satu turret di arah top lane Yang lebih diam-diam lagi gold net worth dari Star 8 sudah 12 ribu Berbeda 2 ribu oleh Sensindo Padahal disini Tartal berhasil diamankan oleh tim Sensindo Dan poin juga lebih diuntungkan Sensindo Tapi menyaksikan permainan yang cukup berbahaya dari Star 8 ini Kita lihat dan net worth sudah dikeluarkan untuk kamu seorang scene Tidak berhasil diamankan oleh seorang Ball dan juga Zekker disana Masih mulut Dari seorang scene dan Flicker dikeluarkan Defense Judgment dikeluarkan disini Scene langsung masuk dengan Deadly Wars The String Belum keluar Tapi Zekker Baik sekali Dia mendengar Flicker langsung berhasil mengamankan Empat hero sekaligus Tanpa basa basi disana PT Z disini masih bisa mencoba untuk survive Masih mencoba untuk balik Dan Sensindo langsung aja Bakal mendapatkan tetau mereka yang kedua Tanpa ada kontes dari tim Star 8 Iya Bener banget Cimomo Dan itu adalah suatu setup yang salah ya Karena disini Star 8 lupa akan kehadiran seorang Zekker Padahal setup yang tadi dimiliki Star 8 udah bagus banget Udah ada Nightfall semua segala macam di penjahat Tapi sayang sekali Zekker selama Flicker langsung ada Minion Fury disana Ya lupa ada Furynya dari seorang Minotaur disini Dan kita lihat Boya O'Draga sudah mengkonek ke arah Paul Bukan target yang mungkin bisa diincar oleh tim Sensindo disini Dan tempras Berada di dalam lagi-lagi Furynya disitu Minotaur ya udah keluar ini tandanya cukup berbahaya Dan Paul sepertinya harus bunuh Demis terlalu sakit Dan ada masih mukjat Hampir saja Masih dipas oleh seorang Zekker Dengan Flicker berhasil mengamankan seorang Paul disini Kita lihat Di top scene dia harus mundur karena cukup berbahaya Ya tapi di Star 8 mereka bermain Objektif Gaming disini sudah ada dua turret yang didapatkan di arah middle lane Ini bakal memukul mundur tim Sensindo sedikit Mungkin memperlambat tempo permainan dari tim Sensindo Karena mereka tahu juga sudah ada dua turret yang didapatkan oleh tim Star 8 Berbanding sama disini Dan kita lihat di arah bottom lane TZ masih mencoba untuk mengharap seorang Fredo Lagi-lagi turret yang didapatkan oleh tim Star 8 Meskipun begitu Star 8 berhasil mendapatkan target pertama di bottom lane Tapi network masih diunggulkan oleh Sensindo Dan ada Abisalro berhasil mengenai seorang Pras Gak ada di follow up karena cukup berbahaya Dan second berhasil di amankan dengan Decimate Langsung tanpa basah basi Ya dan kalau kita lihat disini Tadi cupu bagus banget ya permainan dia Oh lagi-lagi clay disitu juga harus tercuk dua hero Dan masih dilanjutkan disini Empress Bakal mencoba untuk balik kah? Ya masih bisa balik tapi eronya tidak mengenai Empress disini Gold buff berhasil di amankan oleh Empress tadi Meskipun sedikit low ya Tapi disini kita lihat Star 8 Lagi-lagi bermain sangat objektif disini Langsung mendapatkan turret mereka yang keempat di arah top lane Dan diam-diam Scene free farming banget Karena dia sadar Dia sadar Dia agak sedikit kalah ketika melakukan teamfight Dan udah 4900 yang dimiliki seorang Scene Dan 2 WFD kembali juga seorang 4 Belum ada follow up damage juga disini Ya bener-bener banget Sudah ada BOD juga Tapi lagi mengarah ke arah Endless Battle Zakers mengenai 3 disitu Masih ada pelikir dari seorang TZ Dan kita lihat sudah ada deadlock level yang dikeluarkan oleh seorang Scene Disini Zakers bakal bisa balikah Masih bisa survive Tapi kita lihat disini fall bakal mengambil seorang Empress disitu gak bisa kemana-mana Dan Clay masih bisa mendapatkan satu Tapi dibalaskan kembali oleh seorang TZ disitu Dan Fredo mendapatkan double kill diam-diam Tiga untuk tiga disini ya Dimana Star 8 Esports harus mundur Mengatur set up lagi Dan Fredo datang dengan tiba-tiba merubah segalanya menjadi lebih indah Dan Network berhasil menunggulkan dari Sense Indo Dan TARET Empat TARET sudah diamankan oleh Star 8 Esports disini Cimomo Star 8 memang bener-bener Sepertinya harus memikirkan kembali Kalau mereka ingin bermain dengan teamfight ya Karena aku melihat disini Star 8 tidak cukup kuat dalam teamfight Mereka lebih kuat di arah gengking Betul Dan lagi-lagi ini kayaknya lebih kuat dari arah speed push juga sih Karena scene-nya juga Kita tahu sendiri ya Fredo tadi mencoba untuk mencuri-curi tuh Red kan di lane-nya dia Yes, betul sekali Dan scene masih menjaga mengawal minion di toplane sana Tapi dalam boost ada seorang Fredo Ini yang harus dipikirkan sama team Star 8 sih Mereka mungkin bisa nge-pick off kaditanya Tapi mereka melupakan ada Leomord Kita lihat disini Mbaw berada di lipang depan Mereka menendang siapakah? Belum ada tendangan yang dituarkan Dan kita lihat Mpras disitu dengan Ocean of Diddy Masih berusaha untuk Menggocek-gocek team Star 8 Dan kita lihat disini The Way of Dragon Yang dituarkan oleh seorang Paul Mengkunci 3 Tapi kita lihat disini Mbaw masih bisa balik Tapi Mpras dalam bahaya Gak bisa kemana-mana Dan masih dilanjutin Masih ada defense judgment Tidak perlu defense judgment sepertinya Dan disini Paul juga sudah terkena The Way of Dragon Bukan target ini mau dimaukan oleh team Stains Indo Di situ TZ-nya free banget Cupu juga free banget Di sini hampir gak kesentu sama team Stains Indo Dan ini membuat momen dimana Star 8 Bakal menuju ke arah Lord sekarang Betul banget Tapi sepertinya Lord untuk kali ini Bakal dipancing-pancing aja kok? Ya pancing aja Karena darah dari team Star 8 juga gak terlalu banyak ya Uuuuh digocek Tadi aku suka aja tadi setup dari Star 8 ya Dia berhasil menggagalkan Rovev 3 kali dari seorang Kadita Cukup baik permainan dari Star 8 Sehingga Kaditanya belum berhasil mengeluarkan ultimate Dia udah terpik off luar Betul Dan ini yang gue bilang Tadi Leomondnya sempet gak ikut war Jadi apa ya Kaditanya udah keburu keculik duluan Cowunya juga udah gak bisa back up lagi Tapi sudah ada pause yang dilakukan oleh kedua team disini Romy dulu ke Midland Untuk mendapatkan point Iya dan langsung aja kita lanjutkan Untuk game kita Yang pertama ini Base of 3 series Di situ Fall Masih menggunakan ordernya Untuk memberikan vision kepada team Star 8 Udah mulai dilepas ini Core dari Stains Indo Dan cukup berpaya dan ball Udah punya athinasial Berarti damage dari seorang Selena Gak akan masuk dengan maksimum untuk kali ini Kita lihat disini juga TZ Masih mencoba untuk meng-clear Minion Di arah middle lane Zekers sudah berpapasan dengan Akai disini Iya bener banget Tapi aku melihat Dimana dari scene masih free farm Dia udah level 13 Sedangkan di sisi lain Core dari Stains Indo baru level 11 Ketimpang level ya Ketimpang level Ketinggalan gitu Meskipun dari kita awal Tahu Stains Indo sempet mendominasi Tapi kita lihat Zekers Minion 4 Berhasil mendapatkan 3 Di follow update Akan ada ROVFK Belum ada Cupu yang dituju Dan disini objektif gaming Berhasil mendapatkan suara Cupu Lagi Masih mau lebih Ternyata TZ dan Fall Masih berada di dalam Moose dan Nightfall dikeluarkan Ternyata disana TZ yang dituju Langsung ada ROVFK Belum ada Dan ROVFK telah dikeluarkan Belum terkena damage Yang cukup signifikan Fall masih bisa survive Dan disini TZ juga Masih bisa survive Oh tapi kita lihat Dua hero dari tim Star 8 Sudah terculik disini Apakah bakal menjadi hero ketiga Disini TZ dalam posisi yang gak? Baik Tapi kita lihat Dimitlan sana Sin masih bebas Berhasil mendapatkan Ini bitter turret Dan ini adalah momentum Untuk tim Star 8 Iya dan kita lihat disini Dari seorang Mbal bakal langsung balik Apakah sempat disini Sin bakal langsung Menunjukkan arah Nexus Dan bakal dipikah Tapi masih bisa Ada The Way of Dragon Disini dari seorang Sin Sin dari sini Basti mendapatkan Seorang keperas Deadly Magic Langsung diamankan Dengan Kurik Indite Berhasil melap 2 Dibalaskan disitu Sama seorang Zekers Masih bisa survive Dan lagi-lagi 3 hero terpik off Oleh tim Saincindo Tapi masih ada si Cupu Harus kembali ke belakang Kalau gak posisinya Baik banget Bahaya banget disini Dari seorang Cupu Dia harus balik Kalau enggak Kalau dia keculik juga Tinggal menyisakan Seorang kaya Saincindo bisa mengarah Ke arah Lord Yes Bener banget Dan Cupu Untung aja Tadi ada Upshot damage Dan ketika Garut Dia berhasil mendapatkan Seorang Chou Mble Kalau dia gak dapat Mble Mble mengeluarkan Jukidnya dulu lagi Itu sabutan terakhir Dari seorang Fredo Akan mengamankan Seorang Cupu Ya Tadi strategi yang dilakukan oleh Star 8 Terbilang bagus banget Karena Bener-bener Bayang tam banget Tadi di bottom lane Sin bisa nge-push Initiatornya Di arah middle lane Menisahkan setengah HP dari Nexus-nya Saincindo disini Saincindo bener-bener Harus pekamep banget Mereka gak boleh Sembarangan main maju aja Mungkin mereka menang Dari segi war Tapi Star 8 disini Bermain sangat objektif sekali Bentar sekali Langsung menuju ke Space Crystal Dari tim Saincindo Dan disini Zekas terkena Abis-anroh Belum ada follow-up damage Sekarang cukup berbayar Kalau tadi Ci Menurut aku sebenernya Dia bisa add Ketika ada cowok datang Wajukkan itu Langsung kita nge-blink gitu Betul Tapi masih fokus Objection gaming Tapi Ya sebenernya bisa aja sih Karena Paulnya juga udah datang Udah pake ngurikan Tapi keburu mati Sini ya disitu Iya bener banget Tapi Langsung ada Inisiasi terhadap Lord Dari tim Star 8 E-Sport ini cukup berbahaya Kalau Lord Belasih diamankan Wow 2000 kritikal 2000 kritikal Ada bersengan Dia solo Lord Disini dari seorang Sin Boleh kita lihat item Dari tim Star 8 Dan juga Saincindo Dan Zekas Pernasaran nih sama item Dari seorang Sin disini Zekas masih berasal Di garis depan sana Oke Oh ternyata Scarlet Phantom Endless Battle Bersengan Fury dan Blade of Despair Oh my god Gimana gak sakit Udah 11.000 Duit yang didapetin Sama Hellcut sendirian Dan Martis ini Bangal mengarah ke 10.000 Dia udah punya Seven Seas juga Udah punya Blood Last juga Udah punya Immortality Athena Steel Dan kita lihat Kadita lagi-lagi Terculik disini Sin bener-bener free Bangal di arah Bottom lane Disitu kritikal 1700 Yang maju Kayaknya langsung Hilang ya Ya spam dikeluarkan Kita akan ada di penjat Dan berhasil mengamankan Seorang Zekas Dan Zekas Seperti yang disini Harus muda damage terlalu sakit Flicker digunakan Tapi sayang sekali Terlalu telat Dan kita lihat Sakit sekali damage Dari seorang Sin Dan sini yang dituju Objective Gaming Berhasil mengamankan Seorang Sin Ya tapi kita lihat Lordnya disini Masih Bersurvive Kita lihat TZ Mendapatkan double kill Ini bakal menjadi end Untuk tim Star 8 kah Tapi TZ masih bisa survive Disitu fall juga udah Bener-bener low banget Menyisakan seorang Fredo Disini bakal dimajuin Ditarik disini sama seorang fall Defense judgmentnya Bener-bener pas banget Tapi Fredo masih bisa survive Masih ada momentum Tapi Masih ada TZ juga Dan bakal langsung Mengarah ke arah Nexus Kadita gak bisa Melakukan defense Sendirian Yes dan point pertama Diamankan oleh Star 8 is fall Wow I don't know So Wow 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 Wow